Pagi Mio, pagi kak Yuta, eh Mio, baju kita samaan ya, sama modelnya. Iya kak, ini kan baju baru, khusus buat jalan-jalan. Bagus ya modelnya? Iya, sepertinya nyaman dipakai. Kita sarapan dulu yuk. Ayo kak. Hari ini aku mau sarapan apa ya? Sepertinya ingin sup ikan. Kalau kamu makan apa Mio? Aku pengen daging dan telur aja deh kak sepertinya. Yaudah, sepertinya kakak Sakura sudah masak. Yuk kita makan. Ayo kak. Oh iya kak Yuta, hari ini kita mau jalan-jalan kebangunan unik yang mana kak? Aku lagi lihat internet Mio. Sepertinya aku tertarik nih dengan rumah sikat gigi. Rumah sikat gigi? Seperti apa kak? Rumah sikat gigi itu rumah besar. Bentuknya seperti sikat gigi. Yuk Mio yuk cepetan yuk. Kita lihat ke sana. Nggak mumpung. Belum keduluan orang. Yuk. Ayo kak, tunggu Mio kak. Tempatnya jauh nggak kak? Tempatnya dekat apartemen Mio. Kita harus naik mobil. Oh gitu. Yaudah kak, naik mobil. Wah, aku nggak sabar. Pengen tahu seperti apa sih rumah sikat gigi. Iya, aku juga penasaran. Soalnya belum banyak yang ke sana. Jadi belum ada yang tahu pasti rumah sikat gigi seperti apa. Katanya sih besar bangunannya dan di dalamnya masih misteri. Apakah di dalamnya ada rumah atau hanya bangunan kosong? Oh, begitu ya kak. Yaudah kak, nanti kita lihat di sana ya. Iya Mio, makanya kita datangin langsung ke sana. Iya kak. Nah Mio, itu udah kelihatan tuh bangunan rumah sikat giginya. Wah, ternyata benar kata internet. Besar sekali Mio. Wah Mio, besar sekali rumah sikat giginya. Sepanjang itu dan sebesar itu. Wah, dalamnya seperti apa ya? Kalau itu benar-benar rumah, itu berarti rumah yang sangat besar sekali. Wah, hebat sekali pemiliknya. Punya rumah sebesar itu. Iya kak. Aduh, Mio udah nggak sabar. Pengen lihat dalamnya seperti apa sih? Ayo Mio, cepet yuk, yuk, yuk. Kita ke sana. Kakak udah nggak sabar nih. Sama kak, Mio juga udah nggak sabar. Sama kak, Mio juga udah nggak sabar. Kak Yuta, Kak Yuta. Itu tadi kan di sana pintu masuknya, Kak Yuta. Kenapa kita malah lari ke sini? Iya Mio, aku lihat tadi itu pintu masuknya. Tapi aku penasaran, pengen lihat. Sebesar apa sih rumah saya kaki ini? Wah, ternyata besar sekali ya. Kita mengelilingi ini sampai capek sekali. Tuh, panjang Mio, benar-benar panjang. Ini dalamnya seperti apa ya? Seluas apa ya dalamnya? Pasti luas sekali kak. Aduh, Mio capek kak. Yuk langsung aja yuk, kak. Kita cari pintu masuknya. Iya Mio, yuk kita cari pintu masuknya. Sepertinya yang di depan tadi itu kan? Iya kak. Sampai jumpa. Ayo Mio, kita lanjut lagi. Kita udahan istirahatnya. Iya kak, gandeng tangan aku ya. Aku capek soalnya. Iya, ini aku pegang tangan kamu. Nah, ini dia pintu masuknya. Kita lagi sampai Mio. Iya kak. Wah, penasaran dalamnya kayak apa sih kak? Ayo kak, cepet kak. Ayo sabar. Itu pintunya. Kak, tapi di dalam ada penguninya nggak ya? Aku nggak tahu. Tapi setiap aku lewat sih. Sepertinya sepi-sepi aja Mio. Jadi, gimana ya? Apa kita perlu ketuk-ketuk pintu dulu kak? Supaya pemiliknya keluar. Tapi sepertinya sih kosong Mio. Yakin kak ini rumah kosong? Sepertinya sih. Yaudah, tapi kalau nanti ada orang. Kak Yuta tanggung jawab ya. Iya Mio. Sepertinya nggak ada orang. Yaudah yuk, masuk aja yuk. Yaudah kak, ayo. Wah, Mio. Ternyata di dalam rumah sikat gigi ini bagus sekali. Megah, besar. Wah, ada piano kesukaanku. Aku main piano dulu deh. Ih, kak Yuta nggak bisa lihat piano. Kamu juga nggak bisa lihat bangku. Bawahnya duduk terus. Iya, aku kan ikutin kak Yuta. Yaudah Mio, lanjut yuk. Kita lihat-lihat lagi. Hmm, ada apa aja ya di sini? Ada itu kak, TV. Kemudian ada buku-buku. Iya Mio, aku juga lihat. Loh, kan tadi kak Yuta nanya. Oh, iya ya. Wah, ada bangku. Kursi makan. Wah Mio, banyak ayam panggang Mio. Kalau ada ayam panggang berarti ada pemiliknya dong kak. Hmm, iya ya. Tapi siapa tahu pemiliknya lagi pergi. Tapi nanti kita dimarahin loh kak Yuta. Ya, kalau ada pemiliknya entah kita minta izin deh. Kalau minta izin harusnya sebelum masuk kak Yuta. Iya, tapi aku penasaran. Lagian kan kamu lihat sendiri rumah ini kosong. Iya sih kak. Eh Mio, di dalamnya masih ada ruangan lagi. Wah, luas sekali kak ruangannya. Wah, berarti benar-benar luas ya kak ya. Iya, tampak dari luar luas dan besar. Ternyata dalamnya gue sama Mio. Luas dan besar. Iya kak, pemiliknya hebat sekali. Nih kamar mandi. Cici muka dulu yuk, biar segar. Tadi kan capek abis lelari. Iya kak. Tapi aku gak mau ah. Kan baju aku basah. Yaudah, terserah kamu. Kak, di dalam masih ada ruangan lagi ya? Masih tuh Mio. Kamar anak dan bayi. Kamar anak dan bayi. Wah, itu dia bayinya Mio. Lucu sekali. Dua bayi laki-laki. Imut-imut Mio. Iya kak. Tua bayi laki-laki. Imut-imut kak. Ih, lucu banget kak. Gemes. Iya Mio. Eh kak. Tapi, kalau ada bayi. Berarti ada ibunya dong kak. Ada ibunya. Harusnya sih begitu Mio. Tuh kan kak. Kita harusnya minta izin dulu. Jangan asal masuk ke rumah orang. Iya, tapi udah gimana lagi. Kita udah telanjur. Udah telanjur masuk. Tapi, dua bayi ini sendirian Mio. Gak ada mamanya. Gak ada papanya. Jangan-jangan mama papanya pergi tinggalin mereka. Ah, masa sih kak? Iya Mio. Masa bayi tinggalin. Wah Mio. Ini benar-benar rumah penuh misteri. Tadi ada bayi. Sekarang gudang uang. Wah Mio. Uangnya banyak. Kalau kita bawa pulang ke rumah. Kita bisa kaya nih Mio. Lihat. Uangnya bertumpuk-tumpuk. Ih, gak boleh kakak. Ini kan uang punya orang. Kita gak boleh ambil. Iya kakak tahu. Kakak cuma bercanda. Ih kakak bercandanya gak lucu. Mio gak suka kalau ambil barang orang. Yaudah kita cuma lewat doang. Eh, di dalam ada ruangan lagi Mio. Wah, seperti apa ya ruangannya? Wah Mio. Ada pemilik rumahnya. Selamat pagi Bu. Mohon maaf. Perkenalkan saya Yuta. Dan ini saudara saya Mio. Iya. Ada apa? Bu. Maaf. Kami berdua masuk rumah Ibu. Tidak pamit. Tidak permisi. Iya Bu. Maaf. Kami masuk rumah Ibu. Tidak permisi dulu. Main masuk saja. Karena kami pikir ini rumah kosong. Iya. Tidak apa-apa. Kebetulan kalian kemari. Ibu mau minta tolong. Ibu mau minta tolong. Ibu akan membantu Ibu akan membantu Ibu untuk membawakan makan dan minum. Ngomong-ngomong tempat untuk makan dan minum di depan ya bu Ya baiklah bu kami akan segera ke sana Nanti sebentar lagi akan kami bawa makanan ya bu Tunggu ya bu tunggu sebentar Ini bu kami sudah bawakan makanannya Terima kasih banyak Kalian sudah repot-repot menyiapkan makanan dan minuman untukku Tidak apa-apa bu dengan senang hati kami akan membantu ibu Karena kami juga merasa bersalah Sudah masuk ke rumah sikat gigi ini tanpa izin Mohon dimaafkan ya bu ya Iya tidak apa-apa Sudah kalian jangan khawatir Ibu malah senang sekali ada kalian disini Wah Mio lihat bayi-bayi perempuan ini lucu sekali Ada dua bayi Iya kak Yuta lucu sekali ya Ada dua bayi Kita tanya ibu yuk Ibu ini punya bayi berapa ya Iya kak Ayah tanya kak Ibu mohon maaf mohon tanya Berarti ibu sekarang punya berapa bayi bu Tadi kami lihat di depan ada dua bayi laki-laki Lalu disini ada dua bayi perempuan Dan ibu baru saja melahirkan satu bayi laki-laki Jadi semua ada lima bayi ya bu Anak ibu Iya betul Anakku ada lima Dua bayi laki-laki kembar Dua bayi perempuan kembar Dan yang baru saja saya lahirkan Bayi laki-laki Jadi ada lima bayi Saya punya lima anak Oh gitu bu Ibu punya lima anak Iya betul Anak-anak ibu lucu-lucu sekali Yang bayi perempuan cantik-cantik Yang bayi laki-laki juga ganteng-ganteng Iya terima kasih Oh iya Diluar kan sudah mulai gelap Kalau kalian pulang ke rumah Sepertinya akan berbahaya Kalian tinggal di mana? Oh kami tinggal di dekat U-Mart bu Di dekat sekolah dan supermarket U-Mart Wah itu cukup jauh dari sini Lebih baik kalian menginap saja Satu malam di sini Supaya tidak kemalaman Boleh bu Kami dengan sangat senang hati bu Menginap di sini Karena rumah sikat gigi ini Sangat bagus Boleh-boleh Silakan kalian menginap di sini Baik bu Terima kasih Kami izin pamit Untuk tidur di kamar depan ya bu Iya bu Kami izin pamit ke kamar depan ya bu Iya iya silakan Tidur yang nyanyak ya Baik bu Terima kasih Sampai jumpa di teman-tidur Terima kasih telah menonton!